Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Reinhardt Golose mengatakan program pencegahan dengan cara pengoptimalan program desa bersinar akan dilakukan sesuai dengan anggaran BNN yang sudah ditetapkan. BNN akan meningkatkan sistem operasi dengan adanya kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait. Hal itu dilihat dari jumlah tangkapan yang dilakukan BNN sangatlah besar dan 95% masuknya metampetamin atau sabu-sabu yang berasal dari jalur laut. Saat ini BNN juga tengah fokus pada pelaksanaan rehabilitasi khususnya dalam pelaksanaan rawat jalan dikarenakan keterbatasan anggaran. Program tentunya kita tetap dalam bingkai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan kemudian dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu fokus kita. Di samping itu juga tentunya karena kita melihat jumlah tangkapan yang dilakukan oleh BNN amat sangat besar sehingga kita tetap juga meningkatkan untuk operasi-operasi yang kita lakukan baik secara mandiri yang dilakukan oleh BNNN Narkotika Nasional Republik Indonesia ataupun dengan kementerian dan lembaga. Itu kita lakukan bersama. Kita bekerjasama yang dalam operasi interdiksi itu kita bekerjasama dengan stakeholder-stakeholders yang lain contohnya Bia Cukai, kemudian dengan Bakamla, TNI AL dan sebagainya. Karena saat ini saya mengamati bahwa 95% masuknya metamfetamin atau syabu berasal dari luar negeri dan melalui laut, 95%. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV.